Cara mengganti blok Revo. Pertama, sediakan kunci 8 dan 10. Kemudian, buka bat intake manifold. Kemudian, buka nelpot. Terima kasih telah menonton! Kemudian, buka penutup rantai api menggunakan kunci T10. Kemudian, buka sprocket rantai api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, buka bat antara head dan blok menggunakan kunci pas 10. Kemudian, lepaskan sprocket dari rantai timing. Kemudian, buka bat pin guide roller. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belt Hat menggunakan kunci 10. Kemudian, lepaskan head cylinder dari blok. Lepaskan blok dari piston. Ini dia piston yang akan kita pasang. Ini adalah urutan pemasangan ring pada piston. Pasang terlebih dahulu ring nomor 4. Kemudian ring nomor 5. Kemudian ring nomor 3. Kemudian ring nomor 2. Perhatikan tulisan pada ring piston nomor 1 dan 2 agar menghadap ke depan piston. Yang terakhir ring nomor 1. Usahakan ring piston tetap pada posinya pada saat proses pemasangan ke blok. Lepaskan piston yang lama dari tangan piston. Lepaskan klip piston untuk melepaskan pin piston. Kemudian lepaskan pin piston. Lepaskan klip piston. Lepaskan klip piston untuk menghadap ke depan CorpsQ. Pasang klip piston yang baru. Terima kasih telah menonton. 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 Pasang roller cam. Terima kasih telah menonton. 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 Pasang boat head cylinder. Pasang boat head cylinder. Pasang boat block. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kencangkan boat head. Terima kasih telah menonton. 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 Posisikan magnet pada posisi top atau titik mati atas. Sejajarkan garis yang ada di magnet dengan garis yang ada di tutup magnet. Kemudian pasang sprocket. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!